Nah sekarang kita udah ada di Brawijaya Hospital Saharjo nah hari ini yang bener-bener ditunggu banget nih saya kita pengen cek kandungan Monik ini kan mau jalan 9 bulan 8 bulan ke 9 bulan nih jadi kita bener-bener kangen banget sama anak kita bagaimana perkembangannya hari ini kita bener-bener apa saya udah sangat perlindungan ya sangat perlindungan kita check-up udah kangen kan udah kangen kan eh ngomong-ngomong kangen-kangen nih kita belum perkenalan oh iya iya kamu dulu aku Arnold Leonhard dan aku Monika Siva ya salam kenal buat kalian semua jadi ikutin vlog kita hari ini oke langsung let's go selamat menikmati kita udah gak sabar mau ketemu sama baby boss eh baby boss maksudnya oke nah sekarang kita udah sampai di polinya sama dokter Cerisa nah sekarang kita langsung aja kalian masuk ya tapi sebelumnya kita mau siapa dulu susternya halo susternya halo susternya pagi iya udah siap ya oke kalau gitu let's go selamat menikmati selamat menikmati kasih agak aplikasi agak air Oke balik akan kita sudah melakukan pemeriksaan USG USG kita lihat keadaan jenisnya maka sekarang kita lakukan pemeriksaan laboratorium peninjam kita lihat dari darahnya kencingnya dan gula darahnya sebelumnya waktu trimester 1 kita sudah melakukan pemeriksaan lab di trimester 2 akan kita ulangi untuk melihat apakah kadar laboratorium imunnya masih dalam keadaan normal atau ada yang perlu depareksi berarti kalau ini sekarang sudah selesai ya? sudah, kita tinggal tunggu hasilnya kontrol lagi oke dokter terima kasih Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar tadi kita juga melihat baby bossnya juga sehat ya sayangnya terus juga aktif juga ini kan 8 bulan mau jalan ke 9 bulan sudah mendekati untuk persalinan nah ngomong-ngomong nih ngomong-ngomong tentang persalinan nah disini rumah sakitnya bener-bener bagus banget ya sayangnya terus juga ada dokter dokter-dokternya itu yang bener-bener kompeten banget terus juga pengetahuannya juga luas banget jadi kita gak usah ragu banget untuk bertanya juga ya sayangnya terus juga untuk mengetahui apa yang kita tidak tahu ya sayangnya lagi kita ini kan masih ya namanya rumah tangga baru ya kan masih pertama kali nih ini nya baby ya sayangnya terus juga fasilitas yang ada di rumah sakit rawijaya hospital sarjo ini bener-bener bersih nyaman pokoknya enak banget ya teknologinya juga bener-bener up to date banget ya jadi gak ketinggalan gitu ya sayangnya bener-bener apa namanya itu kayak rumah sendirilah nyaman banget ya sayangnya apa lagi kan kita kan sangat membutuhkan rumah sakit yang bersih tentunya ya sayangnya terus juga fasilitasnya yang bener-bener bagus up to date biar kita juga nyaman bener gak sayang? iya terus juga lagian konsepnya juga yang aku suka banget sih dari konsepnya bener-bener green hospital banget green hospital banget jadi kayak banyak outdoornya buat udara kita tuh segar fresh jadi bukan hanya di ruangan saja ya sayangnya jadi lebih tepatnya kita bisa mengetahui bahwa oh ini rumah sakit ini bukan cuma ya rumah sakit biasa gitu loh tapi lebih tepatnya ya ada pekijawan terus juga bener-bener kayak kayak apa ya konsep yang di luar ekspetasi lah ya yang unik lah ya yang unik banget yang beda dari hospital lainnya bener banget kayak homie banget lah ya homie banget lah ya karena ya bagaimanapun juga Brawijaya Hospital Sarjo ini bisa bikin kita itu tuh jadi nyaman gitu loh karena konsepnya karena fasilitasnya dan karena dokternya juga begitu itu aja sih pokoknya ya pokoknya untuk Brawijaya Hospital Sarjo bener-bener super keren banget the best the best kita sekarang lagi ada di rooftopnya Brawijaya Hospital Sarjo keren banget ya ya event lantap banget di hospital Brawijaya Sarjo ini karena selain ada green hospitalnya yang memang konsepnya penghijauan tentunya ada juga rooftopnya yang sangat buat foto-foto estetiknya jadi kalian juga gak bingung mau foto di green hospital ya kah atau memang mau di rooftopnya gitu pokoknya kalian harus wajib ke hospital Brawijaya Sarjo ajarjo 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 terima kasih